Multicore ya bahasanya Multicore itu artinya Problem tentang masalah kesenian yang bisa terakses oleh banyak orang itu sudah luar biasa Artinya sudah bukan ambatan lagi untuk upload di penyampaian terhadap resursis pesan-pesan itu sudah tidak ada masalah Tinggal bagaimana yang masih di tingkatan masyarakat yang bersifat analog Yang tidak digital itu yang harus kita support Makanya kita minta dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Tidak semua seperti di Surabaya Tapi di kepulauan itu seperti apa keseniannya Lalu juga ini yang kita mau rencanakan itu ada yang namanya Jongko Kebudayaan Namanya program Jatiman Forum Yang akan meletakkan konsepsi dari Sri Aji Joyoboyo Dipakai oleh Dewan Kesenian menjadi Jongko Kebudayaan Nah Jawa Timur itu lewat Pak Kepala Dinas akan diajak untuk bagaimana jangka kebudayaan menuju tahun 2045 itu Kebudayaan apa yang tidak sekarang Jongko Jawa Boyo pasar sepi Apa? Sepi ilang kondange Sopi Kali ilang kedungan pasar ilang kumandang Pasar ilang kumandang Karena sopi Sekarang mal-mal sepi Lalu bumi Kalungan usi Nah ini kepingin kita menawarkan kepada Pak Hudiono Kita punya Jongko Kebudayaan Ini loh yang akan kita tawarkan untuk meramaikan Mendolong ekonomi gerakin Pemberbanyak program kegiatan Menghidupkan ekosistem Memasukkan akar kebudayaan itu menjadi Kekuatan baru untuk Jawa Timur It's Java It's the best Itu dengan Komen daerah Sistem penganggaran kita emang Menurut hukum positif Untuk undang-undang itu dari APBD Tapi biasanya setelah diberikan Anggaran tidak selesai Tapi dengan nantanya Pak Hudiono Dengan perkembangan terakhir itu Saya kira Itu sangat luar biasa Karena ini salah satu Empriyo untuk kolaborasi Kolaborasi antara Dewan Kesenial Saya kira Kolaborasi yang terjadi Itu akan menjadi Kekuatan yang luar biasa Di pasada Dewan Saya kira itu Bapak Yang saya lompati Bapak 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 Hikmat Kek dan Barisata Apapun Ibu Bung Badulat Nganimur Semoga Bapak, Nanti, ingin aku menjadi Bupak Disitu Bapak Disitu untuk sendiri, bisa terima kasih Saudara dan saudara saya itu Pak Segawaris Dinas Kepedaikan Bayu Sampai Dari Majelis Bapak Bipangan, Kursus Ika, Dinas Kepala Pantik Dan seluruh Presidium Dewan Presidian Kira Tibur serta Departemen Jawa Kesenggian Jawa Tibur Marilah kita bersama-sama menunjukkan puji syukur kepada Tuhan yang mahasiswa dan melakukan pendidikan waktu kita sehat luar biat dalam pertemuan kali ini kita ingin bersama-sama menyampaikan pokok pikiran pandangan besar kita kepada kebudayaan jadi tujuan dari pelaksanaan rapat Klinum 2023 ini adalah bagian kita untuk melakukan sebuah koreksi ulang terhadap apa yang menjadi keinginan capaian-capaian kebudayaan karena sudah begitu banyak kalau menurut Pak Sekjen dan Pak Buat tadi kita sudah masuk tahun keempat tahun keempat yang sudah dilaksanakan sudah menghabiskan energi yang cukup banyak jadi diskusi diantara seluruh pengurus BPA sampai kepada Departemen menghabiskan berharap betul kepada sebuah capaian besar kebudayaan dan program-program itu harus memang ada dorongan semangat yang besar tujuan dari dorongan semangat yang besar tadi malam disampaikan dan rapat tadi malam itu mendorong kami itu menyampaikan atensi pemerintah kepada Dewan Kesenian Yang Timur perlu lebih apa lebih longgar terutama kepada kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan anggaran pembesaran anggaran ini adalah menjadi penting ke depan karena bukan berarti kita meminta anggaran besar tanpa ada dasar di mana kita sudah merangkum sekian banyak program-program dari Departemen program-program dari BPH yang disitu juga ada banyak agenda-agenda untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan semingat namun bisa saja alasan itu karena COVID karena kemarin kos anggaran mengecil namun dalam pelindung ini tujuan kami bahwa berikanlah kesempatan kepada Dewan Kesenian Jawa Timur untuk mengkoreksi ulang kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa pembesaran anggaran itu karena memang ada tujuan untuk membesarkan kegiatan-kegiatan kita di dalam hal tersebut kita sudah melaksanakan contoh yang paling kecil program dari lembaga Departemen Hukum sudah mulai dulu keinginannya kita bikin naskah akademik tapi tidak bisa karena memang anggaran kita tidak cukup untuk pelaksanannya tapi itu tujuan yang sangat ideal ini bukan dibahami bukan berarti pemerintah mengabaikan apa yang menjadi cita-cita besar ini tapi sebenarnya kita ingin coba mensingkrunkan gagasan kita yang cukup banyak program-program kita yang cukup banyak yang sudah kita laksanakan akhirnya tidak terlaksana jadi titik poin dari tujuan kami melaksanakan rapat pelindung Dewan Kesenian Jawa Timur 2023 ingin mendapatkan sama-sama mengkoreksi terutama kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah, kepada dinas kebudayaan dan pariwisata bahwa kami ingin sinergitas kita itu juga ada sebuah upaya yang kita sampaikan itu betul-betul bisa berdampak kepada tumbuh kembangnya ekosistem kebudayaan dan hasilnya dijadikan sehingga wajar tiga lagi lagi mohon izin tangannya lagi satu dua tiga 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 tiga